Pemirsa marak investasi bodong akhir-akhir ini yang mengakibatkan ribuan orang tertipu. Untuk itu PT. MNC Asset Management melakukan rangkaian kegiatan investor gathering bersama nasabah loyal dan nasabah potensial di Riverstone Bistro Kepupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Malang, MNC Asset Management memberikan edukasi kepada para siswa berikut informasi selengkapnya. Degang mengusung tema We Care We Share, MNC Asset Management menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam acara investor gathering di Riverstone Bistro Kepupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Direktur Pemasaran MNC Asset Management, Hebriani S. Yahya, acara ini sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat agar teredukasi secara mengelola keuangan tidak terjebak dalam investasi bodong yang sedang marak. MNC Asset dalam rangka memberikan edukasi mengenai reksadana, kami roadshow dengan beberapa kota. Kemarin kita lakukan itu di Pekanbaru, di Medan, dan saat ini di Bandung. Berikutnya nanti kita di Surabaya, Bogor, dan juga di Jakarta. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami MNC Asset, kami care dan kami share bahwa yang namanya edukasi reksadana atau reksadana pada umumnya menjadi gaya hidup. Jadi bukan hanya kita beranjah saja, tapi juga menengah investasi menjadi gaya hidup kita. Masyarakat Bandung juga cukup antusias dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini. Dalam acara yang bekerjasama dengan rumah batik ini, juga dilakukan pagelaran busana dan tutorial memakai batik yang menjadi warisan nenek moyang. Sementara di Malang Jawa Timur, MNC Asset Management dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional menggelar acara Kids on Campus dengan melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah, Malang. Ratusan siswa SD Sekota, Malang hadir di Kampus Merah Putih untuk mendapat edukasi mengenai pentingnya mengatur uang sekaligus pengartian dari investasi dan istilah para ekonomian lainnya. Pesan pada anak SD supaya anak SD juga memiliki cita-cita untuk melanjutkan studinya. Kalau pesan itu disampaikan sejak dini, maka itu tingkat lekatnya akan kuat. Ya itulah saya kira yang tujuan kita menghadirkan Kids on Campus itu. Mengajak generasi milenial berinvestasi sebagai kebutuhan dan gaya hidup demi masa depan mereka nantinya. Sejak muda, sudah terbiasa dengan pengaturan pola hidup dan keuangan akan memberikan dampak positif di kemudian hari. Tim Liputan AIDIS memberitakan.